Aku maju. Kok ini masih di vis minor? Oke. Langsung aja tebak lagu ini, oke. One, two, one, two, three, four, hey. Loh ini? Siapa? Kok kamu lagi disini sih? Kamu kan lagi di luar kota. Waduh. Hei ini siapa? Tunggu. Apa? Tengah dulu mas. Kau bisa masuk sini sih security man. Lu ngomong apa barusan pacarnya dia? Eh gua jalan tuaminya dulu jangan ngomong ya sama dia ya. Udah, udah, udah. Waduh. Aku bisa jelasin pak, aku bisa jelasin. Bentar, bentar, bentar. Ini apaan? Iya bentar, bentar. Aku bisa jelasin. Gua trauma dia mau kerebok-kerebok begini say. Ini siapa? Bapak ngapain ikut campur? Mundur, mundur. Apa kau bisa ikut campur? Dia misal, dia misal. Bapak ikut campur. Ngerti juga kagak. Eh lu santai, santai, santai. Lu santai. Ini calon istri gue. Wah ini mana sih? Lu santai. Hei security nya mana? Mas tau gak ini ada acara live. Mas ini harus bisa lihat disini dong. Gak bisa main maju kayak begitu. Gak peduli mau kamu pacarnya kayak mau apa. Ini kita lagi line urusannya nanti. FD ke FD naik. Hargain dong. Mana FD, FD. Security, FD. Lu sombong banget lu pacaran gua. Aju kakak pacaran kakak sombong lu. Ya iyalah. Kulanya pacaran. Mana sih Rina. Aku bisa jelasin. Lu gak pacaran. Gak jelasin apa. Ini udah. Aku gak bisa bayangin lu. Lu bisa santai dong. Gua mau nikah. Lu jangan ributin disini ya. Bun bun. Pengirin aja keluarin kek. Ayo jangan pada emosi. Ayo. Sekarang kamu puas. Hentikan. Hentikan semua ini. Rina. Rina. Aku bisa jelasin. Siapa gini. Kamu gak jelasin apa. Aku gak ngomongkan nih semua. Lu bulan depan kita nikah. Kamu ini yang kamu balesin ke aku. Ya ah. Aku bisa jelasin semuanya. Saya jelasin apa. Itu siapa cowok tadi jelasin ke aku sekarang. Sekarang. Di depan orang-orang ini semua siapa dia. Iya. Dia tuh yang nemenin aku. Udah gak usah dijelasin. Kamu tuh sibuk. Sekarang kamu tuh sibuk banget. Dia yang nemenin kamu. Dia selingkuhan kamu. Terus aku apa. Hah. Kamu anggap aku sebelah mata ya kali ini ya. Eh ini. Siapa produser atau siapa ini. Kalau aku rasa mendingin udah dua-duanya dis. Dua-duanya mendingin dis. Di disqualifikasi. Iya. Karena lebih baik. Karena kita lebih baik mencari peserta yang memang standby. Yang ada disini. Udah-udah. Ya. Mendingan mencari peserta yang standby. Mendingan masalahnya diselesaikan dulu di luar. Ini lagi live ya. Enggak mbak. Enggak. Ya ini kita batalkan mohon maaf. Gak bisa bro. Gak bisa bro. Menurut aku mas Raffi gini. Maksudnya selesainnya di luar aja lagi. Hubungan asmara kamu berdua. Atau siapapun gak ada hubungannya dengan panggung ini. Iya. Kalau mau ribut di luar. Iya. Kalian ribut tuh harus mikirin kondisi. Kalau si bapak jantungan gimana? Enggak. 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 Dia ikut emosi tadi. Dia ikut emosi. Enggak kasihan. Sebagai orang tua. Makanya tadi si bapak mau menggigit. Itu bapak tadi udah mau gigit. Eh dia lupa gak ada gigitnya. Si ikut. Udah. Apa kamu sedih. Kamu sedih. Enggak sekarang gini. Kamu denger ya. Ini aku terakhir kali ngomong sama kamu. Bisa pelan ya ngomongnya. Hei hei. Bisa pelan ya. Keluar deh keluar 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 keluar. Kamu denger ya. Gak usah pake mic. Gak usah pake mic. Gak usah pake mic. Gak usah pake denger denger itu urusan lu. Urusan gua aja banyak. Gua dengerin asmara lu lagi. Asmara gua aja gak jelas. Kenapa lu jadi curhat. Gua harus dengerin asmara orang. Lu malah curhat. Lu malah curhat. Lu malah curhat. Nomor dua dua. Ya. Nomor dua dua. Kamu mau tampil atau engga. Kalau engga kamu mendingan keluar. Mau. Aku mau kak. Suaranya bagus lho Gun. Pak. Aku mau tampil. Sebentar. Bapak sibuk banget. Balik pak. Ngapain. Bapak emosi. Kasih aku kesempatkan lu. Dia ikut bertanggung jawab. Eh ini tadi si bapak ngomong. Anak muda anak muda. Iya biasa pak. Udah tenang pak. Tua kayak gak pernah muda. Begitu. Enggak ini kenapa Igun. Igun tadi mau ngomong. Ya jadi tolong. Ini kan ajang kompetisi. Iya. Jadi gini. Kalau kamu artis sekalipun. Siapapun terkenal sekalipun. Kamu membawa masalah pribadi kamu di atas panggung aja. Saya belum tertemu denger. Apalagi kamu yang bukan siapa-siapa. Jadi. Ya harus bisa. Setidaknya harus tahu aturan juga gitu. Sebenarnya kan juga tadi. Dia gak tahu apa-apa tau-tau ada yang datang gitu. Iya. Berarti tapi sebenarnya kalau tau-tau ada yang datang. Berarti kan ada masalah sebelumnya Rin. Iya. Gitu. Jadi maksud aku. Kita gak tahu ada masalah atau enggak. Jadi maksud aku untuk siapapun yang mau audisi ini. Ya harus bener-bener. Memang sudah siap untuk audisi. Jadi masalah pribadi. Masalah rumah tangga. Tolong jangan dibawa di atas panggung. Karena kita aja sendiri masing-masing disini. Masing-masing punya problema masing-masing. Punya masalah masing-masing. Iya. Punya urusan masing-masing. Tapi disaat kita tampil. Kita gak bawa masalah kita di atas panggung. Iya bener. Kita berusaha seprofesional mungkin. Cuman tadi aja kecolongan tuh. Tadi yang datang naik ke panggung siapa? Teman-teman. Dia sering nemenin aku ketika salam suami. Kenapa kamu bilang dia. Bukannya kamu di luar kota maksudnya? Dia bilang lagi ke luar kota hari ini. Itu pacar. Tapi tiba-tiba dia datang. Yang baru masuk itu pacar. Yang tadi. Yang terakhir itu pacar kamu. Oh yang terakhir bukan. Oh tapi dia ngakunya pacar kamu. Adanya pacar. Gini lu ngaku aja gak apa-apa. Ngomong aja padanya apa. Mentang-mentang lagi di luar kota ngajak yang lain gitu. Ngomong aja. Kamu ngeduain. Iya. Kamu ngeduain. Iya. Oh cantik lu ya. Oh cantik ya ti. Wow. Iya 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 iya. Tapi gak apa-apa buat saya. Tapi gak apa-apa buat saya. Dia sportif. Dia ngaku. Dia ngaku dia ngeduain. Mungkin. Karena dia mau mencari kepastian. Dia mau mencari kepastian. Meskipun sebelumnya ngakunya temennya ya. Uben gak bisa nyari kepastian dong. Karena tadi cowoknya bilang sebulan lagi mau nikah. Gak mungkin kalau sebulan lagi mau nikah nyari kepastian. Enggak maksudnya dia gak sama yang itu. Yang mau ngajakin dia nikah ini udah pasti. Ya kalau emang kamu masih ragu antara dua itu. Bapak itu masih free tuh. Hei. Hei. Bapak. Ada urusan sama bapak. Hei hei gak. Pokoknya kamu pilihan terbaik aja. Iya. Harus kasih kepastian antara dua pria itu. Jangan dua-duanya lah. Ini sekarang keputusan juga di tangan juri. Yes. Ini bukan masalah tata-tata lagi. Untuk tata-tata apakah masih dikasih kesempatan oleh juri atau tidak. Karena ini maksudnya attitude ya. Attitude. Gimana? Ivan Gunawan. Oke. Ayu Ting Ting. Masih lah. Kenapa? Apa salahnya itu kan urusan pribadi dia. Iya banget. Suaranya juga. Kalau Izdalia. Aku sih juga mau. Mau mendengarkan dia. Vega Dar. Oke sebentar. Ayu Ting Ting mau. Izdalia mau. Vega mau. Ivan beda sendiri. Pergi lu dari sini. Hei Wendy. Lu jangan mancing dia. Dia juga punya alasan kenapa dia gak mau. Kenapa? Iya. Lu mau usir gue karena lu tau sebenarnya gue sendul bolong kan. Lu jujur aja. Oh iya. Oh Susana. Susana. Yaudah berarti kasih kesempatan. Gue hari ini makeup gue inspirasi Susana loh say. Lucu. 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 Yaudah. Oke. Iya. Kenapa? Ya sudah. Karena dari keempat juri ketiganya kasih kesempatan buat kamu. Aku belum kasih tebakan lagu buat itu. Iya. Tuh kriwil untung lu gak jadi. Tadi lu mau gangguin diri. Igun. Teman-teman mohon maaf. Igun. Tempat lu makeup ada maling. Siapa itu? Itu asis. Itu liat. Bukan. Itu kuncen studio. Eh. Teman-teman sebentar. Biar suasana. Eh lu pake baju yang keren dikit sih kayak rampok lu. Buka 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 buka. Lu kenapa marah-marah sih? Emang apa yang salah ya? Salah. Apakah ada dosaku sayang. Cinta suci untuk kamu aku aku aku. Asing-asing. Aku mencurigakan. Kuberikan. Jalan goyang. Jalan goyang. Jalan goyang. Jalanlah kau atau saya. Hubungan kita semula ada. Asing-asing. Sekarang kejun bagaikan asam. Semar mesam. Semar mesam. Selamat men Cut-Alan to Leng. ало. Uit ini pang 00620. clicking Jacob pentisi ini. Reince- trench. Alleweights reing dahulu. oriemban. KH чтобы kita di album.